Di South Stage A, Net Jakarta Mari kita sambung pohos yang selalu membawa canda ke dalam malam kita Andre Taulani Terima kasih, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mana suaranya? Mantap, semangat-semangat Terima kasih juga buat pemirsa di rumah Yang pasti sekarang sudah standby di depan televisi Anda untuk menyaksikan ini talk show Karena ini acara talk show yang tidak ada duanya Cuma ada di Net TV Semakin hari kita lihat penonton di studio ini semakin banyak Kemarin ada 3 juta Dan sekarang ada 1 juta Karena kita membatasi Kalau kita biarkan mungkin studio ini tidak muat Ini di luar-luar sudah banyak ya? Oh yang nonton sini ya? Kenapa? Yang mau nonton ini talk sobat? Yang parkir Yang parkir Seperti pepatah berikut ini Membeli buah mana lagi? Eh dipukul kaso Selamat datang di ini talk show Tadinya gue mau ngomong Berjumpa lagi di ini talk show begitu Kenapa jadi selamat datang? Ya udah gak apa-apa Seperti biasa Saya tidak sendirian hari ini Pasti anda semua sudah tahu bahwa Pasangan atau solpet saya adalah Sule Dan pada hari ini Dia akan segera memandu acara Di malam hari ini Apakah mereka Apakah dia sudah ada di belakang sana? Kita tidak tahu Kita panggil dia sama-sama ya Oke beri sambutan yang meriah Untuk host kita Sule Silahkan silahkan Kalau mau sambutan yang silahkan Selamat datang sekali Di talk show sangat meriah sekali Pada malam hari ini Karena selain penonton-penonton Yang jauh datang kemari Sang motivator juga datang Mas Mario Teguh Terima kasih Silahkan diri ini Mario Teguh Apa kabar? Sehat ya? Baik-baik Sudah gak ngasih motivasi lagi sekarang ya? Iya Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Luar biasa sekali Kasamata gak dibawa kah ini? Apa? Kasamata gak dibawa Oh kasamata gak dibawa Tadi saya lihat di belakang malah bawa kaca spion Yang disana apa kabarnya? Baik sehat semuanya? Luar biasa sekali Yang disebelah sana juga masih ada Andre Kita lihat disana Tidak hanya penonton-penonton yang jauh datang kemari Mama Dedeh banyak sekali Luar biasa sekali Luar biasa Luar biasa Pada malam hari ini Sangat berat sekali ya Ini ada yang kompak-kompak bajunya tuh Ada yang putih-putih Kuning-kuning gitu ya Iya Ini talk show Kuningnya lempeng begitu ya Apa itu? Apa bacaannya apa itu? Ini talk show Ini talk show Mantap Waktu anda ke depan sini tadi Waktu anda berdiri disini Anda berselaman dengan Mario Teguh Anda lupa sepertinya Apa? Tidak menyiapkan satu orang lagi Siapa? Tentang kita Artis juga Iya siapa? Rido Roma Rido Roma Iya luar biasa Luar biasa ya Rido Roma Tidak hanya Rido Roma Ada juga Master Limbat Mana? Oh rambutnya gak dipakai Ternyata Walaupun magang Tapi saya tetap host Tapi magang Berjumpa bersama saya Roy Dan juga konsultan host kita Martin Iya Dan kami berdua adalah Roy Suryo Kita masih berjumpa kembali Menemani anda 40 jam ke depan Masih di Ini talk show Baru saya mau makan ini Ada tau aja kalau ada makanan disini ya Langsung ya sinyalnya kencang Iya kalau orang-orang gede biasanya begitu Kalau ada makanan ngendut Iya bener Boleh buat saya satu Oh jangan dong Boleh dong Eh bentar lu Kenapa jagung ini dibakar Kenapa? Iya dia gak tau Masa gak tau? Masa gak tau Ndre? Gak tau Kenapa jagung ini dibakar? Gak tau Kamu sih Disana mulu Ndre Kenapa? Tidak selamanya Jagung itu Dibakar Tidak selamanya Tidak selamanya Jagung itu Di rambut Tidak selamanya Hari ini Dibakar Harganya Cuma Selamanya Tidak tau ya Kalau udah tau Udah Kau cuma nyanyi tau Gak dikasih jagungnya Ini jagung khusus buat nyanyi Bukan buat makan Ada apa sih Mami Nunung? Bawa-bawa koran itu Ini Mang Saswi Maksudnya gak denger Kalau Mang Saswi itu sekarang jadi Wartawan Makan nih satenya Sambel doang gitu Sate Mana satenya? Satenya tuh disini Di dalam hatimu Satenya tuh disini Harganya seribu Satenya tuh disini Di dalam hatimu Satenya tuh disini Harganya seribu Sate Sate Satenya tuh disini Sate Sate Satenya tuh disini di sini semuanya jadi lagu ya Iya saya lagi kangen udah empat bulan saya nggak nyanyi-nyanyi gini Iya bener-bener kalau koran ini bisa dinyanyiin koran-koran koran-koran bisa ini ini koran ini koran ini koran ini koran punya siapa punya siapa kenapa kenapa ada apa sih sekarang hebat banget ya dia sekarang jadi wartawan loh ini lihat semua koran-koran ada gambarnya dia kelihatan wah udah terkenal masanya nggak koran bukan dia tapi mukanya muka dia ini gimana nama korannya apa pria lihei dengan sejuta talenta Bang Saswi memang begitu orangnya gimana sih yang pengen eksis ya bagus dong ya terus maksudnya gimana Mami dulu mau diwawancara juga iya dengan kanan saya biar ramai saya malah nggak tahu kalau Bang Saswi jadi wartawan ini wah tawarin durian punya siapa durian punya siap dari mana lo mau nggak mau jambu jambulah ya jambulah ya oh ini ada lagu jambu ada lagu jambu ada lagu jambu jambu kok lukum sama kamu kamu jambu kok lukum sama kamu kamu dituju Jambu klutut, klutut sama kamu, jambu klutut, klutut sama kamu. Jambu klutut, klutut, klutut. Jambu klutut, klutut. Oh, pantesan. Berarti benar jadi wartawan? Iya, saya jadi wartawan. Mana Mas Asli? Katanya kadin saya mau dimasukin. Udah, ini udah masuk, ini masuk koran ini. Tuh. Tau gak ini apa? Pedong-pedong. Salah. Jambu klutut, klutut, klut, klut, klut. Jambu klutut, 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 klutut sama kamu. Jambu klutut, klutut, klutut sama kamu. Jambu klutut, klutut sama kamu. Jambu. Jambu. Ih, gak tau. Beginian kedong-dong. Jambu klutut. Iya. Bagus itu. Bagus gimana ada kedong-dong. Udah masuk koran. Mak katanya udah mau masuk koran. Udah, ini kantinnya si Bo Nunung. Bakbo, bakbo. Ini koran kantin Nunung mahal, tidak enak, dan pemiliknya galak. Wah. Kesanan dan hidangan yang diharapkan, para pelanggan masih belum terasa ke hati para pengunjung kantin. Hal ini dikarenakan sang pemilik kantin yang bernama Nunung seperti tong sampah. Ini siapa yang ngomong, bentar Pak Andre, ini siapa yang ngomong tong sampah ini? Gua. Berarti goceng. Gak kan gua ngebaca jeng. Siapa yang nulis? Iya. Bang Sasi, goceng dulu. Kamu nanti sini kalau nyela bayarnya? Gak kan. Gak kan. Gak kan. Gak kan. Gak kan. Ini mohon maaf jeng. Ini harusnya dihitung dulu. Iya. Soalnya banyak banget. Gentong. Tong sampah. Tuh. Tower. Jadi kalau sekarang gak mungkin ini harus dihitung dulu. Ini banyak banget ya. Nek. Nanti. Aku ini bisa baca lho. Aku bisa baca lho. Itu ada tuh. Iya aku bisa baca. Bila. Mana dia gentong? Mana dia gentong? Mana dia gentong? Mana dia gentong? Berarti. Berarti lu juga semang. Banyak banget ya nih. Saya enggak menulis gentong. Ayo baca ibu. Ayo bayar. Ayo boleh. 5 ribu. Cuman 15 ribu. Cuman 15 ribu. Oh. Wigil. Anggung bacanya apa yang bener? Orang kok. Tapi ini tetep gak enak nih. Kantin unung mahal tidak enak. Dan pemiliknya galak. Kalau mundur. Eh? Lihat-lihat saya sampai mental kesono. Tapi itu bener. Itu artikel juridil. Juridil apa? Juridil apa? Jujur dan jendil. Kenapa gak kayak gini? Ini malah bikin nanti kantin saya gak laku dong. Maksaswi gak boleh gitu loh. Nah. Wah. 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 Merubah jadi hulek tuh. Pokoknya kan janji saya mau ngeliput. Yaudah saya bikin artikel. Tapi ngeliput gak kayak gini dong. Ini kan harus jujur sayanya. Gue jujur gimana? Tuh disitu galak tuh. Bener. Galak dari mana? Saya baru baca ini. Bener berarti artikel saya. Saya gak salah. Saya galak gara-gara baca ini. Tadinya saya datang kesini gak galak kan? Saya gak galak kan? Enggak. Gak galak. Tapi sekarang galak. Bener. Tadi memang enggak. Udah. Tapi aku udah bilang genteng. Dibilang apa-apa aku juga gak marah kok. Enggak. Gak marah. Enggak tuh. Prototoan. Yang itu. Mami Nunung bikin konfrens... Bikin konfrensri pres. Iya. Konfrensri. Ah itu. Konseprensri pres. Itu lah. Konfrensri pres. Eee. Nama baiknya biar bersih. Konfrensri pres. Nah itu. Ya itulah pokoknya mah. Konseprensri pres. Udah aku gak suka. Aku mengalami ini. Tuh. Tuh. apa-apa salah apa-apa sih memang ini membuat berita yang bagus dan baik itu tidak harus menjelek-jelekan orang yang bagus-bagus dong memang itu harus cari minimal memang meliput orang besar biar bisa diambil inspirasinya yang berikan motivasi tadi bukan yang besar yang punya nama besar itu ya udah lah nanti saya cobalah bukan orangnya ya ini apa don't oh Jambu kubuk, kubuk sama kamu iya ini caca kan iya 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 mamanya Megumi kan iya mamanya Megumi bener-bener Mak ngapain tadi beritain jelek lagi enggak enggak ini mah bagus ini penampilan baru iya 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 caca kira-kira ini mau masuk koran nggak kenapa emang mamang yang wawancara saya mau tren ya bener-bener coba bagaimana kalau interview kira-kira dipanjangin jadi gimana ya itu kan setelah kamu pakai baju ini ya jadi saya sepertinya pengen ada sesuatu ini gambarnya nggak ada oh dari sini ya kira-kira Caca mau masuk koran nggak biar saya liput itu mumpung saya boleh aku mau banget nih ya adalah halaman kosong-kosong-kosong iya aku mau kapan mau diwawancaranya kita kira-kira kalau misalkan makan malam dululah berdua aja ya aduh masa berenam nanti suami aku gimana aduh iya ada sidesta ya iya caca tahu nggak ini apa Ayo itu Aduh apa coba apa depannya aja jambut iya caca tahu tapi saya tidak habis pikir itu ini ya mau dibilang jambu air mau dibilang kereta api dia mesantai aja nggak pernah ngambak orangnya yang penting ada klutupnya gitu ya udah udah mamang mendingan cari berita di tempat lain lah ya ya orang besar gitu yang bisa mempunyai nama besar lah oke oke siapa iya Andre taulani gitu ya jadi mijwan gitu nanti saya carilah Bang Saswi nggak jadi ngerayu aku nggak bisa sih saya cuman bisa nya caca kau sungguh jelita Bang Saswi nggak jadi ngerayu aku aku pakai kerudung hitam senar bolang matamu menunggangkan nama melepaskan jiwa lagunya lagu slow tapi kenapa ngeraknya gitu saya kirain danglut oh sorry 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 pakirin danglut kan jasernya danglut begitu jangan lagu jazz darah kau sungguh jelita mekan bisa caca nanana tang tang ding ding bisa bisa itu yang enerjik mah udah yaudah betul nanti lah kita tahu orangnya sibuk nih nih lukasihan nih iya makanya cari nama yang nama besar begitu ya Caca mau tanya nih might Caca sekarang kan berhijab awalnya gimana bisa pakai jadi berhijab begini nih beli kludung dulu apa karena peran di film hijab itu bukan enggak jadi sebenarnya aku tuh udah pernah nazar Oh kakak ya aku memang lebih pantas terus habis itu terus gara-gara aku udah nazar terus aku nunda tuh lama banget nundanya sampai akhirnya pas bulan puasa kemarin aku tuh sempet sakit kamu nazar eh Desta musdhalip banget beda-beda nih niat-niat ini niat-niat janji itu udah nunda lama sampai bulan Juli juga belum pake-pake akhirnya pas buang puasa kemarin aku sempet sakit dua minggu terus apoknya sempat ada gangguan deliver aku udah gitu sampai aku DBD juga masuk rumah sakit terus pas aku pake udah pake hijab keinget gitu aku udah janji kita nggak pake pake sudah pake pas dites lagi eh itu tuh virus aku nggak terdeteksi ilang fungsi hati aku juga naik lagi dengan kenapa-napa terus habis itu ya udah sehat-sehat aja sampai sekarang Alhamdulillah itu yang namanya mendapatkan hidayah-hidayah ditegur gitu karena janji kalau sudah janji itu udah ada niat dari dalam hatul sekali karena orang tidak tahu niat kita itu apa tapi Allah tahu oke mohon maaf sebentar nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena kita juga ya buat pemirsa dirumah kita hari ini akan kuis buah apakah ini A kedong nom B jamu C durian ya tapi kuisnya bukan itu sharing ke kita apa yang paling kamu suka dari ini talk show apakah wig saya jaket saya Ejas celana saya atau yang lain-lain ya bisa mengsong jawaban kamu ke at ini anda skor talk show dengan hashtag ini talk show net lipenim nih live nih ya itu net lipenim itu akan ada dua pemenang yang masing-masing akan mendapatkan tiker 1 juta waktunya 1 juta rupiah dipotong pajak oke nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama caca dan abis ini akan ada siapa lagi kita lihat ya tapi nanti disini aja ada saya disini selamat menikmati selamat menikmati